Intro Baru-baru ini tular di alaman sosial Seorang penulis, Syaril Marat Seorang graduan pengajian Science Politics University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Hari ini menulis dan mengatakan di alaman sosial Bahawa politik kepartian di Malaysia Menyaksikan bahawa penyokong akan mengulang Apa-apa sahaja yang dikatakan oleh pemimpin mereka Ini kerana politik tanah air telah dicandu Dengan politik pascah kebenaran Apabila fakta tidak diperlukan untuk meyakinkan mereka Yang menyokong sebuah parti politik Emosi dan bias menjadi fasalisi Yang dilihat sebagai kebenaran bagi mereka yang taksub kepartian Maka pada hari ini menjadi pembangkang adalah satu posisi yang mudah Kesannya, kita juga lihat begitu banyak contoh-contoh ahli parlimen pembangkang Kelihatan tidak memahami peranan mereka Sebagai contoh, peraturan dewan yang dirujuk oleh ahli parlimen besut Muhammad Zulkifri Jusho Yang bangkit Barbaruni mengatakan Ahli parlimen kelang Genabi Tirau Viraman Mengelirukan Dewan Berkaitan Mesyuarat Unit Transformasi Masyarakat India-Malaysia Sedangkan tiada kekeliruan kecuali dirinya sendiri Atau sikap mudah tersinggung dengan teguran daripada blok kerajaan Seperti ahli parlimen Jasin Zulkifri Ismail Ke atas senator Saifuddin Nasustion Mahupun ahli parlimen marang Abdul Hadiawang Yang mengeluarkan fatwa di NAA Perintah mahkamah melepas tanpa membebaskan Daripada pertuduhan Tiada dalam Islam Sedangkan beliau sendiri meluluskan di NAA Dalam enakmen jenayah syariah Terengganu 2001 Begitu juga dengan ahli parlimen Araw Syahidan Qasim Yang tidak cakna tentang mesyuarat jawatan kuasa Untuk memanggil peguam negara Untuk datang ke parlimen untuk memberi pencerahan Tentang isu di NAA Timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi Dan banyak lagi contoh dalam sebulan dua ini Yang lebih menyedihkan Perbuatan ahli parlimen pembangkang ini Akan disebarkan Dan disuap kepada minda penyokong Demi kelangsungan sokongan yang berterusan Dengan harapan Untuk menjatuhkan kerajaan Pada hari sebelum PRU-16 Tidak dinafikan lagi Kebolehan mereka dalam menguasai media Melalui video-video pendek Dan penerangan konservatif Sangat berkesan Dan berjaya sehingga dalam sekejap sahaja Penubuhan PN mereka berjaya Menjadi kuasa kedua terbesar Di arena politik tanah air Kamuncak kepada kekurangannya Kualiti pembangkang yang kita ada pada hari ini Dapat dilihat ketika hari pertama Ahli parlimen muar Zaid Shadik Zaid Abdul Rahman Diblok pembangkang Dia dijulang sebagai suara yang lebih segar Dan gagah untuk menghukum Dan mengkritik kerajaan pada hari ini Dengan fakta yang boleh dibahaskan berbanding Dengan huja yang bersandar pada emosi Dan kabar angin daripada media sosial semata-mata Pembangkang diperlukan untuk meneruskan Praktis demokratik di negara Melalui kritikan, hujah, dan bangkangan Yang membuka minda masyarakat dan parti memerintah Jangan dibawa semangat kepartian ke dalam dewan negara Sehingga proses demokratik itu tidak berfungsi Jika ia berlarutan Maka negara ini akan diurus secara tidak demokratik Masyarakat harus mempersoalkan keupayaan pembangkang Berbahas dalam parlimen dan kualiti ahli parlimen pembangkang Yang lantang namun tidak berisi Mereka akan menjadi beban untuk membetulkan Persepsi dan informasi Yang sampai kepada rakyat akan polisi-polisi Yang dibahas di dalam dewan rakyat Persoalannya Adalah apabila kriteria Untuk menjadi calon ahli parlimen Atau ahli Dewan Undangan Negeri Adun Yang ditetapkan terhadap wakil pembangkang Bagaimana ahli parlimen bacok Muhammad Syaril C. Sulaiman Yang digelar orang yang paling bijak Di blok pembangkang Tidak pernah langsung berdebat Sehinggalah pertumbuhnya Dengan ahli parlimen pandan Rafizi Ramli pada Ogos lalu Walaupun demokrasi itu secara mudahnya Kerajaan rakyat dapat untuk Rakyat tidak semestinya Memilih ahli parlimen yang tahap Intekulatinya hampir sama Dengan rakyat kebanyakan Sekian info ringkas dari saya Untuk anda kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Terima kasih telah menonton!